Kecamatan Tulakan menjadi salah satu wilayah pertarungan sengit antar pasangan calon Bupati Pacitan yang sama-sama memiliki hubungan erat di wilayah tersebut. Dukungan loyalisnya, Nandur Dulur pun siap bertempur untuk kemenangan Aji Gagarin di wilayah ini. Kecamatan Tulakan menjadi sorotan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Persaingan ketat antara dua kandidat, Roni Wahyono dan Indra Tanur Bayu Aji, bakal menciptakan dinamika politik yang menarik di wilayah ini. Dimana Roni Wahyono, calon Bupati nomor urut satu, merupakan mantan legislator yang telah terpilih secara beruntun di Dapil Tulakan Kepunagung. Dukungan dari sejumlah anggota DPRD setempat menjadi modal kuat bagi paslon Roni Wahyu. Di sisi lain, Indra Tanur Bayu Aji, calon pertahana memiliki hubungan yang erat dengan kecamatan Tulakan melalui keturunan dari Desa Jati Gunung. Dukungan loyalisnya yang dikenal sebagai Nandur Dulur itu pun siap berjuang untuk memenangkan paslon Aji Gagarin. Dukungan juga dari, akan tetapi dibalik itu semuanya tentu kami punya kekurangan. Maka dari itu kami juga punya slogan yang kami tulis terpojok atas ini, melanjutkan yang baik, memperbaiki yang murah. Tetapi sekolah, lancar kakak ini untuk mengopangis kepanjangan, yuun dukungan majennya, untuk bisa melanjutkan ke PLB ke-2 yang insya Allah untuk menuntaskan PR-PR yang masih tersisa. Ngatuh, siap? Siap! Di mana kecamatan Tulakan memang dikenal sebagai basis kuat Partai Demokrat di Pacitan, dengan perolehan suara yang selalu tinggi. Partai koalisi yang mendukung paslon Aji Gagarin meliputi Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Gerindra, dan PAN, yang memiliki potensi dukungan suara mencapai 86 persen. Dengan target ambisius 90 persen suara, kedua calon siap menggerahkan segala upaya untuk meraih dukungan maksimal. Jadi memang potensi dukungan untuk pasangan nomor 2 Aji Gagarin di kecamatan Pulakan dan Kepunanggung, Kepunang, memang besar sekali potensinya, dirian dari perolehan suara hewan, partai pendukung di sini, juga jumlah penduduknya. Dan memang sudah kita inventarisir persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan kami pasangan Aji Gagarin berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat juga bisa memahami setelah mendapatkan penjelasan dari kami terkait dengan sesuatu hal yang belum bisa terselesaikan di masa kerjaan masyarakat kami yang merode pertama. Dengan latar belakang dan dukungan yang kuat, pertarungan ditulakan dipastikan akan berlangsung sengit. Para pemilih di wilayah ini diharapkan dapat memberikan suara mereka untuk menentukan arah kepemimpinan pacitan ke depan.